POSKUL LAYANAN KESEHATAN Ditambah dengan belanja berbagai kebutuhan OSPEC yang dinilai mahal. Setidaknya mahasiswa baru Universitas Prayujaya malah mengeluarkan biaya 300 hingga 500 ribu rupiah untuk membeli perlengkapan OSPEC. Menanggapi viralnya beragam unggahan di media sosial, pihak rektorat dan penelitian memberikan tanggapan. Terkait hal tersebut memang itu cuacanya memang seperti itu, tapi kita juga kemarin juga kita lakukan evaluasi ya terkait hal tersebut, sehingga setelah itu mereka langsung kita arahkan untuk pulang. Tapi yang jelas hampir sama situasinya seperti saat ini juga bisa kita lihat, situasinya seperti ini, teman-teman baris seperti ini, dan kita langsung lakukan pemulangan terkait itu karena juga rangkaian tidak telah selesai. Jadi efektif gitu. Masa sudah ada evaluasi dan perubahan? Ya terkait evaluasi pasti ada, karena sebaik-baiknya hasil ada evaluasi, itu internal kita tidak mau evaluasi. Maksudnya tentunya tidak mahal juga, dan kita dari segi ini juga tidak menarik uang langsung dari mahasiswa, dan penugasan-penugasan mestinya juga tidak mahal. Nanti coba kita evaluasi dengan bu dokter ya, kira-kira dengan mana presiden, nanti kita coba diskusikan. Saya kira-kira ya. Pihak Rektorat Universitas Baryu Jaya dan Panitia mengevaluasi seluruh kegiatan OSPEC mahasiswa baru, agar keluhan tidak lagi terjadi. Mulai dari pemanggilan Panitia OSPEC, hingga memudahkan serta menunda waktu pengumpulan tugas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, INews melaporkan.